Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk beberapa orang Tapi yaudah kita laksanakan acara ini Semoga berjalan dengan lancar Oke Bapak Ibu Untuk mengawali kita dalam acara ini Diskusi sekaligus juga pemaparan Dan juga kita saling tukar pikiran Saya membuka ruang kolaborasi Juga untuk mengajak teman-teman rekan guru Untuk berimajinasi tentang hal baik Di sekolah kita untuk menjadi sekolah yang lebih baik lagi Dari mulai dari diri kita sendiri Baik, agar acara ini lancar Berkah dan juga Tentunya dapat syafaat beliau Karena niat kita baik ya Untuk kebaikan Ya mari kita buka dengan Fathiyah Yatul Kitab Bibarakatih wasafati Rasulullah Isallallahu alaihi wassalam Al-Fatiha Wa'udhu billahi ibn Asyum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa'udhu billahi ibn Asyum Iya, gini Banyak nasi Yang berhak-sirat Oke Bapak Ibu Yang terhormat Ibu Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Purwurjo kepada semua Dewan Guru SD Negeri 2 Purworejo yang saya hormati dan juga saya banggakan dan rekan-rekan semua satu perjuangan di SD Negeri 2 Purworejo mungkin ada yang dari sekolah lain nanti juga akan masuk kita mulai saja karena mengingat waktu sudah siang baiklah teman-teman saya akan screen selamat menikmati apakah sudah masuk Bapak Ibu? oke ya ini tema kita penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri 2 Purworejo, Kecamatan Kota Gejah, Kabupaten Lampung Tengah baik teman-teman hari ini kita baru saja melakukan pembelajaran tentu ada rasa lelah, letih dan sebagainya untuk mengurangi rasa tersebut maka saya mengajak teman-teman untuk ice breaking sebentar ya agar untuk menghilangkan rasa penat dan kembali lagi fresh sehingga kita dapat berdiskusi dengan baik oke kalau ada teman-teman tolong siapkan boleh kertas gini kalau tidak ada kertas boleh buku ya tidak apa-apa lah di lembaran gitu ada halat tulis yang bisa on kamera boleh dilihat saya juga ingin lihat tapi kalau memang terbatas oleh jaringan ya tidak apa-apa oke kalau ibu bapak sudah siap kertas seperti ini coba coba bapak ibu sebut tuliskan ya angka dari 1 sampai dengan 9 boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 pokoknya 1 sampai dengan 9 ini ya angka 1 sampai dengan 9 selamat datang bu Lela ya nah kalau sudah menulis sekarang saya mengajak teman-teman semua untuk berimajinasi coba dari angka tersebut coba bagaimana teman-teman instruksi saya adalah coba gambar sebuah buah dari angka yang teman-teman buat misalnya angka 7 angka 7 itu bisa jadi buah apa ya terus angka 8 angka 8 itu bisa jadi buah apa ya coba saya ingin mengajak teman-teman berimajinasi untuk sekaligus tes di awal berarti kita ini masuk di apa pemahaman kita pemikiran kita berapa waktunya ya 3 menit ya atau 2 menit sudah teman-teman ibu Lami gambarnya apa ibu ya itu dari angka apa ya dari angka 7 jadi buah petai oke yang teman-teman mungkin lain apa hasilnya yang lain mungkin dari angka apa berubah menjadi angka apa apakah kesulitan menggambarnya bu Tukim jadi gambar apa bu Tukim tidak tidak dengar ini tinggalan tadi ya tadi perintahnya itu menuliskan angka 1 sampai 9 nah setelah menulis itu coba dari angka itu digambarkan jadi buah apa kemudian angka 3 Pak jadi bebek nah oke jadi bebek yang lain ada angka 2 bisa jadi burung Pak jadi burung ini introksinya kalau jadi hewan ya kan ini tadi di tes sambil tes awal oke jadi kesimpulannya disini adalah dari icebreaking ini adalah bagaimana sudut pandang Bapak Ibu semua ya jadi kalau tadi yang ada pola pemikirannya yang pertama adalah jalan termudah dalam membuat jadi dari angka ini oh mudahnya dibuat ini nah terus pola pikir yang kedua adalah berpikir bagaimana mensiasati jadi angka ini bagaimana siasatnya ini jadi harusnya gak bisa tapi bisa berarti ini masuk kategori orang-orang kreatif nah yang ketiga adalah tidak ada pilihan kayaknya harus ini gitu jadi kira-kira mana pilihan mana anak yang Bapak Ibu banget gitu ya ya itu hanya permainan pembuka Bapak Ibu mudah-mudahan bisa kembali menyemangati karena tadi sudah capek mengajar dan juga banyak kerjaan dan masalah yang dihadapi oke Bapak Ibu hari ini materi ini adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ya versi webinar terlihat dengan jelas Bapak Ibu oke nah baik sekarang sebuah pertanyaan apa itu budaya positif apakah teman-teman yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif coba Pak di sini mana belum suaranya agak dengung tadi terdengung ya iya sudah oke kemudian raisin hand oke boleh ya di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid oke boleh ya jadi memang budaya positif itu adalah suatu keyakinan keyakinan-keyakinan atau sebuah kebiasaan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid ya tujuannya itu berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis penuh hormat dan tanggung jawab nah untuk kita apa implementasi untuk menjadi lebih baik lagi maka dalam paparan saya saya menerapkan di 1, 2, 3, 4 4 tahapan untuk penerapan budaya positif yang pertama membuat keyakinan kelas kedua memahami kebutuhan murid tiga memerankan kontrol terbaik dan empat penerapan segitiga restitusi dari empat ini akan saya jabarkan satu persatu ya teman-teman oke kembali saya akan mengajak teman-teman untuk membayangkan kelas impian seperti apakah kelas impian teman-teman boleh perwakilan seperti apa sih kelasnya teman-teman 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 rumpak rumpak di kelas mungkin dari perwakilan yang lain teman-teman kelas impian oke oke ya teman-teman terus disini saya menuliskan ya kelas yang nyaman itu seperti kelas itu harus rapi bersih sehat tidak lembab letak duduk diatur sedemikian rupa sehingga menjadi siswa leluasa dalam dapat berinteraksi dengan temannya dalam aktivitas ini secara biasa terus menyenangkan kelas yang diisi dengan interaksi yang positif antara guru dan siswa serta diisi dengan materi yang menarik dan bermanfaat ini juga secara umum nah untuk bisa kita apa membuat semuanya terwujud kita perlu yang namanya keyakinan kelas membuat keyakinan kelas oke sudah abdakah teman-teman yang menerakkan keyakinan kelas oke jadi seperti ini keyakinan kelas itu dulunya kesepakatan kelas kalau kesepakatan kelas itu kan lebih condong kepada aturan jadi ini peraturannya gini semua harus gini itu kesepakatan kelas peraturan kelas kita gini itu peraturan kalau keyakinan itu yang sekarang diterapkan oleh yang dikenal oleh Dayan Gosen bahwasannya kita menilai suatu dengan kebaikan jadi ya jadi kita dalam selamat datang Bu In jadi dalam kita bersosialisi bersosialisasi di sekolah dengan guru maupun dengan murid kita kita cari keyakinan gitu jadi misalnya dalam misalnya anak menjahati temannya memukul temannya apakah dalam keyakinan itu itu adalah sesuatu hal yang baik tentu semua akan sepakat itu tidak jadi kita menyakini kalau itu sesuatu hal yang baik sehingga mereka itu melakukan hal baik tersebut bukan atas paksaan bukan atas ancaman hukuman tapi atas kesadaran diri dan juga menyakini oh perbuatan saya itu salah jadi saya karena saya meyakini perbuatan yang itu salah jadi saya tinggalkan terus meyakini bahwasannya perbuatan itu baik makanya kita lakukan itu sebagai perbuatan yang baik selamat datang Pak Didi nah disini akan saya contohkan contoh dari keyakinan tersebut keyakinan kelas tersebut saya akan geser ya ini ya Bapak Ibu contoh keyakinan kelas ya kelas 5 terus keyakinan pertama jadi semua guru guru dan juga para siswa itu meyakini bahwa kita bersikap baik dan jujur jadi sikap baik dan jujur itu adalah perbuatan baik kita meyakini baik guru dengan murid meyakini jadi akhirnya kita tuliskan bahwa keyakinan yang pertama adalah kita bersikap baik dan jujur nah terus keyakinan yang kedua kita saling menghormati kita diskusikan dengan siswa apakah ini masih kategori yang baik anak-anak maka semua akan berpikir anak-anak akan dengan hatinya berpikir maka ketika dia mengatakan ini juga baik berarti kita bisa jadikan kesepakatan terus kesepakatan yang ketiga kita saling mendengarkan jadi menghargai ini adalah salah satu contoh menghargai terus kesepakatan selanjutnya adalah mengucapkan tolong dan terima kasih jadi apakah itu perbuatan yang baik menurut keyakinan kita nah semua pasti akan bisa tanpa diajarkan anak-anak itu pasti tahu karena hatinya bisa memilih mana yang apa dia anak itu punya sinyal ya anak bapak ibu dimana dia itu bisa walaupun tidak diajarkan itu bisa secara umum dia bisa membedakan mana yang sesuatu hal yang itu baik dan tidak terus kesepakatan yang nomor 4 contohnya adalah kita belajar dan bermain dengan aman yang terakhir kita gigih dalam melakukan yang terbaik oke itu tadi terus kita lanjutkan ya nah ini ada sebuah gambar gambar ya gambar terlihat ya bapak ibu adalah gambar kebutuhan dasar manusia ya bahwa manusia itu pada umumnya itu punya kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi semua tanpa terkecuali itu wajib dipenuhi yang pertama disini gambarnya berlambang love atau hati itu adalah kebutuhan cinta kasih sayang itu semua manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar itu tidak terkecuali murid-murid kita juga sangat membutuhkannya terus yang kedua adalah kebutuhan kebebasan freedom yang disini saya gambarkan gambarnya adalah kupu-kupu yaitu melambangkan kebebasan terus ke selanjutnya adalah kesenangan fun keceriaan itu semua orang butuh terus yang terakhir adalah kekuatan atau power jadi empat elemen ini memang dasar dari kebutuhan semua orang dan juga siswa kita nah ketika seorang itu anak itu kurang atau tidak bisa memenuhi maka akan terjadi sesuatu hal yang salah sebagai contoh kita lebih memudahkannya kita mohon melihat video ya Bapak Ibu oke selamat menikmati Maaf Pak, saya tadi udah ajak Kasman Eh, saya mau ikut main Mana Kasman? Kenapa kamu juga ikut-ikutan Amir? Nakal sekali sampai kelas terbina begini Kalian sekolah mau main-main? Atau mau belajar? Oke, tadi Bapak Ibu barusan melihat video Nah, dari video tadi Bisakah Bapak Ibu membayangkan Apa kelanjutan dari cerita video tadi? Apakah si anak tadi Yang sudah mengakui kesalahannya tapi dimarah guru Akan membersihkan kelas Sembaring gerundel di hatinya Atau sebenarnya membersihkan kelas Tapi secara tidak ikhlas Karena bantakan gurunya Sehingga rasanya itu tidak enak Dan bagaimana nanti ketika nanti Guru tersebut dalam pembelajaran berikutnya dengan murid Adakah rasa canggung dalam belajar? Atau seperti apa? Boleh Ibu tuliskan dalam coretannya Kira-kira bayangan seperti apa? Oke Sekarang coba simak yang video yang nomor 2 Ibu Ibu Tangan saya dihidit oleh Adeo Oh, tapi Norce ngambil bekas saya, Bu Dia yang salah Tapi sakit, Bu Nih, ada bekas giginya Merah lagi Sakit, Bu Adeo Murid baik tidak boleh menggigit teman Kenapa kamu menggigit teman? Anak pintar tidak kasar begitu, ah Sebagai hukuman, kamu berdiri di pojok kelas Sampai semua temanmu selesai makan Ya Baik Tadi video yang kedua Seorang anak yang menggigit tangan temannya Karena temannya mengambil Kira-kira bagaimana kelanjutannya Akankah mereka berbaikan dengan ikhlas hati Atau justru Dia merasa gagal Dan setelah itu pelajaran tidak ada yang masuk Karena sudah merasa dihukum Merasa dirinya sudah terzolimi Dia ambil makanan Sekarang dia dihukum Atau bagaimana? Dari cerita satu dan awal Sebelum kita lanjut Saya mohon tanggapan Bapak Ibu Satu atau dua Boleh Kira-kira apa yang terjadi Kira-kira jika ini dilanjutkan ceritanya Kan tadi dari awal Saya mengajak untuk berimajinasi Hari ini saya beneran Saya ajak imajinasi Kira-kira gambarannya seperti apa Adakah yang ingin Memberikan argumentasinya? Oke Ibu ulami mungkin Silahkan Ibu Terima kasih Saya mau menanggapi yang video pertama Itu sepertinya Kurang kesabaran dari Peran pendidik atau obrol Jadi Kalau Seperti itu penanganannya dikelas Otomatis Anak Ibu akan merasa Tertekan Dizolimi sama Gurunya Jadi Sebaiknya ya Lebih sabar Lebih mengerti akan Keadaan siswa Keadaan peserta didik Jadi Siswa itu lebih nyaman Walaupun Sesalah apapun siswa Saya kira seperti itu Itu untuk yang Pertama Silahkan yang Teman-teman yang menanggapi Terima kasih Terima kasih Ibu ulami Mungkin teman-teman yang lain Ada yang mau menanggapi Yang video kedua mungkin Atau video yang pertama juga boleh Ada? Ya Intinya Walaupun Bapak Ibu tidak bisa Mengeluarkan stigma Berbicaranya Tapi Saya yakin Bapak Ibu semuanya itu Tergambar dalam pikiran Sebenarnya Ceritanya itu Bakalan Sepertinya akan seperti ini Dan tentu Saya melihat Pasti Kelanjutan dari Cerita yang Saya perlihatan tadi Lebih banyak Di sisi negatifnya Ketimbang positifnya Lalu Cerita akan saya balikan lagi Kepada arah Yang berbeda Baik Akan saya putarkan Nah ini adalah contoh Perbedaan cerita Halo Selamat pagi semuanya Maaf Pak Saya Tadi dahjak Kasman Eh Saya mau ikut main Waktu sekolah dulu Bapak juga senang sekali Bermain dengan teman-teman Apalagi bermain air Ibu Ibu Tangan saya Digit oleh Adeo Betul Kamu mengigit Norce Ibu Tapi Norce yang mengambil Bekal saya Ibu Ia yang salah Tapi sakit Ini ada bekas giginya Merah lagi Sakit Ibu Adeo Norce Berbuat salah itu Tidak apa-apa Ibu tidak akan mencari-cari Siapa yang salah Ibu Hanya mau Masalah ini selesai Yuk Sama-sama Kita pasti bisa Menyelesaikan masalah ini Jadi ini berbeda cerita Dengan cara penyikapi Masalah dari anak Apakah Bapak Ibu Sudah tergambar Di video kedua Kira-kira Gambaran apa yang terjadi Apakah mereka akan Duduk Ngobrol dari hati ke hati Bagaimana mencarikan Solusi yang terbaik Untuk yang video kedua Ataukah Yang nomor satu Anak-anak Jadi Semangat untuk Membersihkan Karena ternyata Pak guru Memerankan diri Sebagai murid Waktu saat Dia masih menjadi murid Dan mengajaknya Membersihkan kelas Secara baik-baik Mungkin bisa Berikan tanggapan Boleh Berikan tanggapan Berikan tanggapan Ada? Oke, Bu Dian. Mohon, Bu Dian. Kalau disini saya menanggapi yang kedua itu, Pak. Yang kedua itu, itu kan mereka itu rebutan gitu ya, Pak. Kalau penyelesaiannya ya diduduin dulu, diajak ngobrol dulu, yang salah mana, yang tidak salah mana, apa Bu Dian yang nggak paham dengan videonya atau bagaimana, bingung nih, Pak. Jadi kalau menurut Bu Dian, penyelesaian masalah itu didudukan dan diajak ngomong antara satu dengan yang salahnya itu, pendapatnya dikumpulin jadi satu, yang salah yang mana baru terlihat. Terus diselesaikannya ya bareng-bareng di situ. Kalau menurut saya begitu, Pak. Tapi ingin ngomong, tapi utarakannya takut salah ngomong gitu loh, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Bu Pajar, silakan. Baik, mohon maaf, Pak. Ini masih berisik soalnya Masih di kelasnya. Karena anak-anak udah pulang, saya juga nggak bisa on-camp. Jadi saya mau menanggapi video yang akan ditayangkan dari video yang pertama dengan video yang kedua, itu jelas sangat berbeda ya, Pak, ya? Iya. Sangat berbeda. Video yang pertama, itu guru langsung menyalahkan. Padahal siswanya atau peserta didiknya itu sudah memberikan penjelasan. Tapi namanya anak atau peserta didik ketika kita itu menyalahkan langsung ya walaupun dia itu disuruh misalnya dihubung kayak suruh berdiri di depan kelas dari pelajaran dimulai sampai pelajaran habis, dia bakalan di sana karena saya pusing ngundil. Besoknya ketika pelajaran ibu itu lagi atau bapak itu lagi ya setelah dalam hatinya ya masih ada deng. Tapi untuk yang video yang kedua sikap guru tadi itu sudah benar jadi ditanyakan istilahnya kebenerannya itu seperti apa dari dua siswa tadi. Jadi kalau anak itu semakin diarang biasanya malah semakin jadi kayak disuruh lah bahasanya. Jadi itu saja, Pak, tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Pajar. Mungkin ada tambahan lain? Ada kah? Oke, baik. Teman-teman, jadi intinya gitu. Kita semua bisa membayangkan bahwa saja video yang kedua ini akan jadi jauh lebih baik lagi tindakannya. Entah itu dengan diskusi atau dengan mengajak dengan peserta didi itu dengan baik. Seperti yang Bu Dian jelaskan tadi sebenarnya beliau benar tapi mungkin kurang pas penyampaiannya saja ya. Jadi yang memang benar. Jadi nantinya itu ceritanya itu pasti kurang lebih mereka akan saling berduduk bernyakannya. Bersambung berduduk dari hati ke hati sehingga masalah yang dari video anak menggigit temannya itu terjadi sebuah solusi. Ada solusi di situ sehingga mereka bisa berbaikan lagi dan tidak ada trauma karena tidak ada yang dihukum di sini. Oke ya. Terus setelah kita memahami dari video ini maka saya akan ajak Bapak Ibu untuk kembali lagi ke ke yang awal dari pemaparan tadi Oke ya. Dalam memahami kebutuhan dasar. Ini masih melambangkan lambang hati bintang, balon, dan juga kupu-kupu. Nah, anak-anak kita itu sebenarnya punya sinyal Bapak Ibu. Punya sinyal. Yang pertama adalah sinyal cinta kasih sayang ya. Jadi gini ketika seorang guru melihat siswanya muridnya atau peserta didiknya itu melakukan kesalahan bahwa kita harus bisa meyakini bahwasannya dia itu telah gagal dalam memenuhi kebutuhannya tadi. Yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuatan. Nah, bagaimana cara membacanya? Seperti ini. Misalnya, ketika anak itu punya perasaan sedih, kesepian, nah itu adalah sinyal. Sinyal tanda bahwa anak kita sedang membutuhkan cinta. Jadi, cinta adalah rasa cinta yang tidak terpenuhi oleh murid tersebut. Lalu, sinyal yang kedua adalah sinyal kemarahan. Sinyal kemarahan, yang dilakukan oleh anak kita itu adalah sinyal dari dia sedang membutuhkan kekuatan, kebutuhan kekuatan. Terus, selanjutnya adalah ketika perasaan anak itu tertekan, sesak, ya, itu, atau terbebani, ya, sesak, tertekan, atau terbebani, itu adalah sinyal bahwasannya anak itu sedang membutuhkan kebebasan. Ya, jadi guru ini harus pandai-pandai mengidentifikasi kebutuhan dasar dari si anak didik tersebut. Ya, bisa kita melihat langsung, bisa kita dengan cara curhat. Jadi, pandai-pandailah melihat anak didik kita. Jadi, sekarang bukan lagi ini tugasnya guru BK, ya, ini tugas kalau untuk guru SD terutama ini adalah wali murid, wali kelas, bahwasannya sinyal itu harus kelihatan. Jadi, fasilitasilah anak kita untuk, berilah ruang anak kita untuk tempat bercerita. ya, jadi dengan anak mau bercerita, kita jadi tahu masalahnya. Jadi, anak itu ternyata males belajarnya kenapa. Jadi, anak itu sering berantem, sering marah itu karena apa. Jadi, kita adakanlah waktu gitu ya. Atau khususkankah kasih suatu apa ya, fasilitas anak-anak untuk bercerita, mengungkapkan unek-unek dalam hatinya. Jadi, kita akan tahu dan kita juga bisa memetakan anak-anak kita yang butuh ini, 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 yang butuh kebebasan ini dan setiap masalah itu pasti ada sinyal di situ. Oke, teman-teman terus lanjut ya. Kita ke ya, jadi ke posisi kontrol ya, ini dimuat di buku Dian Gosen ya, Dian Gosen tahun 1998 ini orang Kanada dalam membuat bukunya dia membuat suatu pertanyaan yang menginspirasi bukunya. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan apakah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ya, itu adalah posisi kontrol. Kita semua di sini memerankan sebagai seorang yang mengontrol. Ada di sini dituliskan bahwasannya guru ingin mengontrol para siswanya, terus kepala sekolah ingin mengontrol para gurunya dan orang tua juga berkontrol menginginkan untuk mengontrol anak didiknya. Nah, dan itu terbagi menjadi lima. Yang pertama adalah penghukum. yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Terus yang selanjutnya adalah menjadi teman. Terus selanjutnya adalah memonitor atau memantau. Terus yang terakhir adalah berperan sebagai manager. Nah, di antara lima ini untuk untuk kebudaya yang lebih positif lagi, kita ini sudah berada di mana? Apakah kita berada di seorang guru yang masuk kategori penghukum ini atau masuk di pembuat orang merasa bersalah atau menjadi teman untuk guru atau kita memantau, memonitor atau yang terakhir sudah pada levelnya adalah memanager anak. jadi perlunya kita melihat ada di fase mana kita, posisi mana agar kita dapat bisa memperbaiki dimulai dari diri kita sebagai guru. Ya, memperbaiki hal ini memang tidak gampang. Jadi, perlu kebiasaan memulainya dimulai dari hal yang kecil. Ya, Bapak, Ibu. Terus nah, ini adalah solusi dari masalah tersebut yaitu segitiga restitusi. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar yang sekolah penggerak mungkin di lokal karya atau teman-teman ada yang memahami di belajar mandiri secara di PMM yaitu segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ya pada kelompoknya. Nah, ini adalah segitiganya Bapak, Ibu ya. Maaf, berlepas. Ya, yang pertama yang dilakukan ketika anak itu bersalah adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu terus validasi tindakan yang salah. jadi tanyakan alasan mengapa dia melakukan seperti itu lalu tanyakan kembali apakah itu suatu kesalahan lalu gabungkanlah dengan keyakinan kita tadi keyakinan kelas yaitu menyampaikan keyakinan apakah yang kita lakukan itu kita yakini sesuatu hal yang baik atau kita yakini sesuatu hal yang buruk ketika kita sudah melihat anak-anak bisa memilah kalau itu adalah keyakinan yang buruk meyakini itu adalah sesuatu yang buruk maka anak akan meninggalkan dan kalau anak-anak meyakini kalau tindakan itu baik tentu itulah yang kita lakukan nah disini penting untuk teori ini diajarkan karena ini sepengetahuan saya zaman kuliah saya belum pernah saya dapatkan ini dan ini dikenalkan oleh Bapak Goseng dan Alhamdulillah saya bersyukur bisa mempelajari ini dan saya bagikan ke teman-teman semua agar sama-sama mengimplementasikan mencoba ya karena banyak perubahan dan selama ini kita memang banyak teori kita yang salah terhadap anak karena memang anak sekarang berbeda dengan anak dahulu ya dari segi mental sudah berbeda dari zaman sudah berbeda tentu kita seorang pendidik harus mengupgrade diri kita harus memerankan sebagai anak zaman sekarang tentu kalau kita masih berperan sebagai anak zaman dulu ya sudah tidak relevansi dengan anak-anak sekarang jadi kita juga harus bisa memerankan anak yang seperti apa kita harus pandai mencari tahu anak sekarang itu seperti apa sih nah seperti itu bapak ibu terus dari contoh-contoh ini adakah sebenarnya contoh penanganannya secara secara gamblang gitu ya secara gamblang saya pernah membuatkan videonya yang demonstrasi kontaktual silakan teman-teman untuk melihat nanti dari sini kita akan terjelas dengan gamblang ya mungkin ada satu dua yang kurang mungkin teman-teman bisa memasukkan pemahamannya disini baik bukan ini bentar dulu assalamualaikum warahmatullahi berkata berkata tabibun tabibun tabib ngalih saya samsuri serta pendidikan guru penggerak angkatan 10 lampung tengah pada tahap demonstrasi konteksual ini saya akan melaksanakan praktis sekitar restitusi terhadap salah satu murid di sekolah saya langkah metode ini adalah pertama menstabilkan identitas lalu validasi tindakan yang salah baru menanyakan keyakinan tidak dapat dipungkiri ya permasalahan yang dihadapi murid di sekolah kita seorang guru menyelesaikan masalah yang dihadapi murid diharapkan tidak mencari kesalahan dari seorang murid tetapi bagaimana cara kita mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut lalu angka apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah-masalah seperti itu yang menggunakan segitiga restitusi mari kita simak sebuah ilustrasi dari sebuah kejadian selamat usaha dalam masuk ada cantik ada isen gimana kabarnya alhamdulillah baik baik sehat tadi dasar apa udah jadi bagaimana mengerjakan soalnya segitiga baikan nah anakku sekalian tau gak mengapa kamu di minta kasih gak tau oke jadi kemarin itu kan habis ada kejadian ya tadi mengerjakan soalnya bagaimana apakah baik-baik saja selesai selesai oke gak apa-apa jadi kan kemarin itu ada kejadian bapak ngeliat tuh bisa marah-marah gitu bapak ingin tau sih kenapa waktu itu coba cerita pas di kelas itu pak sam masih aku di barang ulangan ya habis itu aku kerjain tapi ngeliat aku lagi kerjain lalu aku lalu aku beli es sebentar pak kadang-kadang istirahat habis itu kerjain lagi cantiknya tiba-tiba aku lihat dia udah ngejawab oh gitu jadi kamu marah gitu ya jadi gini bapak ngerti apa yang kamu rasakan ya kita sudah bikin jawaban betul-betul ya temen yang ngeliat gitu ya bapak mengerti gitu tapi kita juga harus memahami gitu apakah temen kita malah itu karena apa bukan karena memang dia sengaja atau beli ini perusahaan kita untuk menahan emosi ya jadi bapak ada kendala yang kurang nyaman sampaikan ke bapak pak tadi sih ini begini jadi bapak biar melakukan investigasi yuk maksudnya bahasanya mencari tahu ya terus bapak pengen tanya sama cantikah nah cantikah tadi kan tadi nih lihat jawaban punya diesel kenapa anak tapi beneran tadi kamu lihat iya kenapa coba yang keras coba coba bener gak ngerti pak pertanyaan oh gak ngerti masuk pertanyaan tersebut iya nah jadi gini menurut kamu tadi sikap kamu itu sudah pas atau belum belum kenapa karena tidak meminta izin iya gak minta izin jadi gimana semua orang itu pernah salah bapak juga pernah salah dengan kesalahan itu adalah media kita untuk belajar dari kesalahan itu kita tahu oh ini kurang pas yang pas seperti ini gitu dan waktu itu kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas masih ingat gak coba bacakan coba bacakan bareng-bareng agak di sini biar ingat kembali jadi ya bersiksa baik dan cucu dua kita saling mempermati tiga saling mendengarkan empat mengucapkan tolong ketika minta tolong lima belajar dan meluang dengan aman enam belajar dengan baik jadi ya disitu sudah kan tadi dibacakan ya mohon mengucapkan tolong ketika minta tolong belajar dengan dia terus saling menghormati jadi kalau tidak maksud tanyakan tanyakan kalau bapak tapi pengen menanyanya sama teman pak yaudah tanyakan disini kan ya saling menghormati tanyakan terus yang ketiga saling mendengarkan jadi yang satunya mendengarkan terus ngerti jauh-tau ngerti masuk ini soalnya gini warna lebih baiknya lagi nanyanya ke bapak disini bapak tidak mencari mana yang salah mana yang benar tapi ini sebuah pembelajaran kita untuk ke depan agar kita kejadian seperti ini tidak terulang kembali jadi kalau tidak tahu berarti bertanya dan semua harus tadi menghormati dia nah kira-kira ke depan apakah itu akan terlambang lagi dan jika tidak ada terima kasih kurang pas kita yakin kurang pas maka kita perbaiki bisa besok tidak emosi lagi meyakini dan menghormati jadi tanyakan kenapa itu ya atau tanyakan ke bapak biar bapak bisa menangani supaya terjadi bapak terima kasih sudah cukup waktu sudah sudah mulai adhan tubuh boleh ambil air butuh untuk sholat bersama ya boleh bapak bapak ibu semuanya ya dari sini cerita ini tadi ya hanya sebuah ilustrasi tapi dari sini kita bisa mengidentifikasi dari permasalahan anak yang menyontek tadi bahwasanya kita bisa secara gamblang dari sinyal tadi kita bisa menemukan bahwa si Giselle yang marah ini tadi dia memiliki dua apa sinyal perasaan yang pertama adalah sinyal kebebasan terus yang kedua adalah sinyal kebutuhan kekuatan marah dan tidak ingin diaje contek jadi itu adalah sinyal kebebasan ya terus cantika itu adalah rasa kasih sayang faktor kebutuhannya seperti itu dari kita mengidentifikasi lagi kita tentu akan memikirkan cara lebih baik lagi lebih bijaksana lagi karena berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan ego kita karena melihat kejadian itu langsung kita marah-marah ya bapak ibu dan kata-kata dalam motivasi tadi seperti kita seolah-olah memerankan murid ya berbuat salah itu sesuatu hal yang wajar bapak pernah melakukannya bapak dulu juga pernah jadi anak kecil kata-kata itu kata-kata yang menenangkan sebelum kita menstabilkan anak-anak nah saya ingin berbagi tentang kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan anak saya akan putarkan untuk teman-teman itu bisa jadi referensi teman-teman untuk menyikapi masalah-masalah yang dikelas baik sebentar saya akan putarkan selamat Tidak apa-apa Berbuat salah itu tidak apa-apa Tidak ada manusia yang sempurna Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu Kita bisa menyelesaikan masalah ini Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu Tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini Kamu berhak kok merasa begitu Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba Tidak apa-apa Namanya juga belajar Kita perbaiki lagi sama-sama Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini Jadi ya Kata-kata itu sangat menenangkan Untuk memvalidkan siswa Ada yang memang saya pakai Kata-kata ini ada juga yang dipakai di video tadi Yang membedakan antara video satu dengan video Kedua Teman-teman bisa gunakan ini Ini bukan hanya sebenarnya tidak terbatas kata-kata ini Hanya adalah sebagian contoh Tentang menstabilkan emosi anak-anak Bahwasannya Memang kita itu harus belajar dari rasa kesalahan Salah itu adalah media kita untuk belajar Dengan salah itu kita tahu Bahwa itu adalah salah Dan punya waktu Punya rasa Dan juga punya cara untuk memperbaiki masalah tersebut Nah Baik Bapak Ibu Tadi sudah kita dari poin 1 sampai dengan poin 4 Sebelum kita mengambil kesimpulan dari webinar ini Saya ingin membuka sesi tanya jawab Boleh Bapak Ibu silakan untuk bertanya Boleh Atau Boleh cerita Atau membagikan ceritanya Kepada Kita semua disini Monggo silakan Monggo Mungkin Bu Iin Atau Bu siapa Bu Murwati Atau Bu Siapa disini yang Bertanya boleh Atau mengeluarkan Sebuah Cerita Atau pengalamannya terkait dengan Metode yang sudah diterapkan Atau memang Belum Tapi apakah memang Bisa didiskusikan untuk segitiga restitusi ini Adakah Terima kasih telah menonton! Gimana Bapak Ibu Adakah Kalau tidak ada ya Mungkin saya Anggap semua Memahami Tentang materi yang saya paparkan ini Dan untuk lebih jelas Teman-teman juga bisa Lagi belajar di Pelatihan Mandiri PMM Ya Disana juga ada materi ini Ada juga materi yang terbaru lagi Yaitu adalah Tim penanggulangan Atau penjagaan Kekerasan Itu juga TPPK itu juga sudah ada Disitu juga kita Mengetahui Batasan-batasan Seorang guru Kepada siswa itu Seperti apa Dan bagaimana Metode-metode kita Dalam menghadapi Anak-anak yang Kurang disiplin Bundle Dan Atau Kalau lebih Bahasanya itu Cari perhatian Di zaman sekarang Yang lebih relevan Dengan zaman Gitu ya Oh Bu Iin mau Mau nambahkan Boleh Silahkan Suaranya belum terdengar Mungkin micnya Lupa dihidupin Halo Bu Iin Belum ada suaranya Atau terganggu sinyal Oke mungkin Bu Iin Terkendala oleh sinyal Tapi Tidak apa-apa ya Oke Jadi Kita masih Ke kesimpulan ya Bahwasanya Oke Kita ambil kesimpulan Dalam materi hari ini Ya Kesimpulan budaya positif Ya Budaya disiplin positif Yaitu Bahwa setiap disiplin Berkaitan dengan Pengendalian diri Sehingga kita dapat Membedakan antara yang baik Dan yang jahat Untuk mendorong Perilaku kebajikan Atas dasar Kesadaran diri Ya Semuanya atas Dasar kesadaran diri Bukan karena tertekan Bahwasanya Kita meyakini Sesuatu hal itu Yang baik Sehingga Kebajikan Kebajikan Anak Di sekolah itu Akan terlaksana Dengan baik Akan tumbuh Kebajikan Kebajikan Yang tumbuh Di hati anak Sehingga Sekolah menjadi kita Yang Punya Notaben Sekolah ramah anak Dan memang Itu bisa Terlaksana dengan baik Dan bisa dipertahankan Sekolah-kolah Sekolah Anak sekolah nyaman Kita semua nyaman Dan insyaallah Dengan yang Niat baik Semoga kita selalu Diritui Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan kelancaran Dalam Melaksanakan Tupuksi kita Sebagai seorang guru Dan menjadi Guru yang Teladan Dan Menjadi inspirasi Untuk anak-anak kita Baik Sesi Demi sesi Telah kita lalui Bersama Saya berterima kasih Kepada Rekan-rekan guru Baik dari SD Negeri 2 Projo Maupun dari Guru SMA SMA Di sekolah lain Yang tergabung Di sini Dan Saya ucapkan Selamat siang Selamat istirahat Dan Setelah ini Boleh istirahat Pokoknya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Mohon maaf Bila ada yang salah Kesempurnaan Hanya milik Allah Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Boleh keluar Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati